Anda menyaksikan Netanis pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa calon wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyapa warga di Meruya dan Kembangan Selatan Jakarta Barat. Ia mengatakan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat hampir merata di setiap wilayah, terutama terkait pelayanan dasar masyarakat. Rano Karno menjelaskan beberapa program unggulan yang akan diusungnya termasuk peningkatan fasilitas di setiap kelurahan. Salah satu program yang diusulkan adalah pemasangan kamera pengintai atau CCTV di setiap RT dan RW guna meningkatkan keamanan lingkungan. Ia juga menyoroti bahwa saat ini para anggota PKK dan posyandu hanya mendapatkan honor sekitar 300 ribu rupiah per bulan yang menurutnya tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Selain itu Rano Karno juga menegaskan pentingnya meningkatkan kesejahteraan bagi petugas Hansip yang selama ini sebagian besar biayanya ditanggung oleh masyarakat melalui iuran. Ia berencana agar pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada para Hansip untuk mendukung kinerja mereka. Ya tentu setiap wilayah punya permasalahan masing-masing ya cuman kita udah lihat lah hampir rata-rata sama misalnya dengan misalnya KPKK, posyandu, kemudian dasar Wisma, kemudian Jumantik itu dasar utama adalah pelayanan. Jadi makanya Mas Pram bilang udah kita gak usah ribet ngurus yang tinggi-tinggi kita ngurus yang memang masyarakat hadapi aja. Jadi intinya seperti itu. Untuk kelurahan kita akan tingkatkan misalnya untuk pemasangan CCTV di setiap RT-RW. Kemudian insentif RT-RW akan kita tingkatkan. RT 2 juta sekarang jadi 4 juta, RW 2,5 jadi 5 juta. Kemudian misalnya kesejahteraan untuk para PKK tadi Jumantik, kemudian Dasar Wisma, kemudian posyandu itu akan kita tingkatkan. Jadi semua udah terhitung bukan menjadi janji. Peningkatan kerjahteraan, bayangin misalnya gini, PKK, posyandu, itu sebulan 300 ribu. Gak make sense kan? Yang kerja 7 orang loh itu. Bayangin 300 ribu dibagi 7 orang dapat berapa? Kan gak mungkin bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat kalau situasi seperti itu. Kemudian juga kita akan memberikan sejataan bagi Hansip. Karena Hansip ini selama ini yang biayai adalah masyarakat. Jadi diambil dari iulan masyarakat, kemudian pemerintah daerah akan memberikan insentif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.